Berita selanjutnya saudara, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka turut berkomentar soal relawan capres-cawapres Prabu Gibran yang ditembak orang tak dikenal di Madura, Jawa Timur belum lama ini. Gibran mengaku sudah mendengar peristiwa penembakan kepada relawannya ini. Gibran pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak berwajib, termasuk untuk mengungkap motif yang mendasari penembakan. Saat ditanya apakah akan memberikan bantuan kepada korban, Gibran mengatakan semuanya sudah ada yang mengurus. Sementara itu saudara, relawan Prabu Gibran yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat ini kondisinya terus membaik. Setelah dirawat secara intensif di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Diinformasikan korban telah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru dan dipasang pen pada tulang belakangnya. Namun korban bernama Muarah ini kini masih dalam perawatan di ruang IGD RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut dokter, korban dalam kondisi sadar dan terus membaik. Pasien tersebut telah ditangani, diperiksa dan dilakukan tindakan pembedahan oleh tim bedah umum dan bedah sarap pada tanggal 23 Desember, yaitu operasi pengambilan peluru dan juga pemasangan pen pada tulang belakang. Saat ini pasien berada di ruang rawat intensif IGD Dr. Sutomo dan dalam kondisi sadar baik.